Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dan berkelimpahan. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, apakah Anda merasa berat dalam menjalani hidup? Atau mungkin berat dan ringannya hidup hanya sebatas pada pikiran Anda sendiri? Untuk menjawabnya, mari simak dua kisah luar biasa berikut ini. Kisah pertama tentang Sadio Mane. Bintang Liverpool Sadio Mane yang berstatus sebagai pemain top Eropa. Tampil sangat sederhana, padahal mendapat gaji 2,7 miliar setiap minggunya. Jika di total, dia dibayar kurang lebih sekitar 142,5 miliar selama satu musim. Namun, dia kedapatan masih menggunakan telepon seluler dengan layar yang retak. Apa kata Mane? Saya sudah selamat dari masa-masa sulit. Bermain sepak bola tanpa alas kaki. Saya tidak memiliki pendidikan dan banyak hal lainnya. Tetapi hari ini, dengan apa yang saya hasilkan berkat sepak bola, saya dapat membantu orang-orang saya. Itu sudah membuat saya bahagia. Tidak heran, jika orang-orang di desa tempat asalnya begitu mencintainya. Mengapa? Karena dirinya tidak melupakan warga desanya. Mane telah membangun sekolah, membangun rumah sakit, bahkan masjid serta stadion. Apa nilai yang Anda dapatkan? Apakah ada orang di sekitar Anda yang mengeluh, pasrah pada nasib dan tidak memahami kemampuan dirinya? Tampaknya Anda harus menceritakan kisah tentang Sadio Mane ini. Mane berasal dari keluarga yang sangat miskin. Di usianya yang menginjak 15 tahun, dia menempuh perjalanan jauh ke Dakar untuk mengikuti sebuah trial. Tetapi di sana, Mane pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan saat menjalani trial. Dia menjadi bahan tertawaan orang-orang. Penyebabnya, karena Mane menggunakan celana dan sepatu yang dianggap tidak layak. Tetapi, dia sudah punya kesadaran bahwa untuk mengubah hidup, sebuah aksi harus dilakukan. Dia berinisiatif untuk berjuang dan tidak pasrah akan nasib. Dia juga tidak melupakan dari mana dia berasal dan memajukan tempat dia tinggal. Terus berjuang dan menjadi orang yang bermanfaat, dua dari banyak hal yang bisa Anda ambil dari kisah Sadio Mane. Sahabat bisis dimanapun Anda berada, berhentilah membuat alasan tidak mampu dan sebagainya. Pada dasarnya, tidak ada makhluk yang sangat sempurna di dunia ini. Namun, yang pasti, Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Saat ini mungkin kehidupan Anda dan bisnis Anda terpuruk. Mari renungkan sejenak. Pasti ada solusi yang terbaik untuk kita semua. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.